Hezbollah melontarkan ancaman dengan media militer merilis gambar kondisi Beirut versus Tel Aviv. Dengan begitu serangan-serangan Hezbollah bak memberi pesan bahwa kehancuran Israel tak dapat dihindari alias tak terelakan. Mengutip Tribun News pada 25 November, peringatan itu dilontarkan Hezbollah pada minggu 24 November 2024 setelah Sekretaris Jenderal Hezbollah Naim Kashyem mengatakan pada Rabu 20 November akan membalas pemboman Israel di Beirut, ibu kota Lebanon. Terbaru media militer Hezbollah menerbitkan gambar Beirut versus Tel Aviv yang menunjukkan dampak kehancuran akibat jatuhnya roket di jalan raya di Israel. Tanda-tanda yang terlihat menunjukkan jalan menuju wilayah Israel termasuk Tel Aviv selain tanda peringatan jatuhnya roket rusak parah. Itu bertepatan juga dengan bunyi sirena di Tel Aviv dan tentara Israel memantau rudal yang diluncurkan dari Lebanon menuju pusat kota. Sejumlah kota di Israel termasuk Tel Aviv dan Haifa menjadi sasaran serangan rudal besar-besaran dari Lebanon yang menyebabkan kehancuran pada minggu 24 November sore. Bahkan otoritas penyiaran Israel mengumumkan bahwa lalu lintas udara terhenti di Bandara Ben-Gurion. Selain itu ledakan terdengar di Israel tengah setelah peluncuran 10 rudal menuju Tel Aviv. Ditekankan oleh sebulah bahwa serangan-serangan itu merupakan balasan atas penargetan Israel terhadap Beirut beberapa waktu lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.